Terakhir dari materi yang saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua dalam acara training Budi Dayalabah Madu Kelulut yang sudah memasuki hari pertemuan yang keempat dan hari ini merupakan hari yang terakhir kita akan mengadakan training mengenai Budi Dayalabah Madu Kelulut. Sebentar saya coba lihat kembali materi-materi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya yaitu pertama pada materi minggu pertama tanggal 6 Juli Yaya Dari Suarawa, Pak Sidiq menyampaikan materi mengenai pengenalan dasar meliponikultur atau Budi Dayalabah Madu Tanpa Sengat atau Lebah Madu Kelulut. Kemudian pada materi yang kedua, minggu kedua tanggal 13 Juli 2020, Pak Sidiq menyampaikan lagi materi mengenai teknik Budi Dayalabah Kelulut. Dan yang di materi ketiga tanggal 20 Juli 2020 disampaikan materi ketiga oleh Pak May Ardi Mujianto, Pak Anto, yaitu mengenai pemanfaatan produk dan jasa lebah mandu kelulut. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang terakhir kita akan coba evaluasi mengenai pelatihan, mengenai materi-materi yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari pemateri. Dan sampai sejauh ini jumlah peserta aktif yang mengikuti acara ini ada sekitar 40 orang. Dan untuk hari ini saya tadi lihat di peserta itu sudah masuk sekitar 15 orang. Mungkin akan bertambah lagi karena beberapa masyarakat yang belum mengisi absensi. Hari ini juga ada beberapa teman yang tidak bisa mengikuti materi hari ini karena mendadak harus mengikuti kegiatan lain di luar training. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Sidik dan Mas Anto atau mungkin Pak Insya ada yang mau disampaikan dulu Pak? Baik, boleh. Silahkan Pak Insya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abrar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum Wr. Wb. dan selamat pagi kepada peserta Bapak Ibu yang saya hormatin. Senang sekali hari ini masih bertemu kita dalam acara ini pelatihan online selebah madu kelulut. Dan hari ini juga merupakan hari puncak kita dalam pelatihan ini. Saya harap teman-teman sudah dapat mengambil sebagian manfaat daripada yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Nah, di hari terakhir ini juga ada evaluasi yang mana teman-teman juga harus coba memperhatikan, mungkin mengulang kembali, mengingat kembali apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan kepada narasumber. Karena hari ini adalah hari yang terakhir untuk ini, live session-nya. Saya berharap untuk para peserta memanfaatkan waktu semaksimal mungkin yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di acara terakhir juga kita sebelum penutupan nanti ada acara untuk serah terima secara virtual elektronik sertifikat. Nanti kita akan memberikan kepada tiga peserta yang terbaik. Nah, untuk itu saya harap teman-teman juga bisa mengikuti acara hari ini sampai berakhirnya acara. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang mana kita juga sudah membuat WhatsApp group. Ini penting sekali buat para peserta, apabila masih ada pertanyaan yang belum disampaikan saat ini, nanti bisa juga disampaikan melalui WhatsApp group. Dan saya harap WhatsApp group-nya juga tidak terputus dan bisa komunikasi secara intensi laturahminya. Dan teman-teman, saya harap juga bisa seru-sering mengenai informasi-informasi yang didapat teman-teman atau Bapak-Ibu di areal masing-masing. Yang mana apabila ini untuk memajukan bagaimana budidaya lebah madu kelulut khususnya di Indonesia. Saya tidak banyak ini, Pak Brar, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh karta. Semangat untuk belajar dan ambil manfaatnya semaksimal mungkin. Baik, Pak Brar, itu yang ingin saya sampaikan. Wabila itu, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, mungkin kepada Bapak Sidik Haryanto dan Pak May Ardi Mujianto bisa membawa acara ini untuk melakukan evaluasi ataupun mungkin ada sharing-sharing pengalaman yang lain untuk membawa jalan yang diskusi hari ini. Pada Pak Sidik dan Pak Anto, kami persilakan. Terima kasih, Pak Brar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Barangkali, dari tiga sesi sebelumnya yang sudah kita sampaikan, masih ada hal yang perlu ditanyakan atau diperdalam lagi informasinya, kami persilahkan. Masih ada kesempatan. Sambil menunggu, seandainya nanti ada pertanyaan dari Bapak-Ibu semua. Saya coba untuk sedikit tambahan ya, mungkin sebenarnya bukan tambahan, tapi penekanan pada beberapa hal teknis yang terkadang hal ini perlu diperhatikan dalam konteks budaya lepah lulut. Yang pertama, permasalahan-permasalahan yang biasa muncul di budaya lepah lulut bagi kawan-kawan peternak itu bagaimana dalam konteks mendesain kotak budaya atau ada beberapa yang menyebut sebagai stup. Biasanya kendala atau permasalahan yang dijumpai, spesifikasinya yang tidak tepat dengan jenis lepah lulut yang akan kita pelihara. Misalnya, kotak yang terlalu besar atau oversize. Itu sebenarnya terkadang kawan-kawan berpikir ketika kotaknya lebih besar, dimensinya, volumenya lebih besar, harapannya madunya akan lebih banyak. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru ketika dimensi atau volume dari kotak budaya itu melebihi dari kebutuhan si lepah lulut, itu justru membutuhkan pengamanan. Si lepah ini akan mengamankan teritorinya. Dalam hal ini, kalau konteks sarang, berarti mereka akan melakukan kegiatan pengamanan di dalam sarang. Semakin besar volumenya, otomatis luasan area yang perlu diamankan itu akan lebih luas juga. Artinya effort atau energi yang mereka butuhkan untuk kegiatan pengamanan sarang, ini juga lebih besar. Ya, ibaratnya seperti rumah kita. Rumah kita semakin besar, otomatis sistem keamanan nanti juga akan lebih rumit. Pintu misalnya semakin banyak, ada banyak celah-celah atau ada tempat-tempat di mana itu rawan untuk dibobol misalnya. Nah, itulah. Sama juga di lepah lulut juga seperti itu. Perlu lagi untuk pembersihan misalnya. Lepah lulut adalah lebah yang sangat mencintai kebersihan dan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, kalau semakin luas atau semakin besar volume sarang yang kita berikan, artinya melebihi dari volume yang sebenarnya mereka butuhkan, otomatis mereka juga membutuhkan tenaga yang lebih untuk membersihkan sarang. Jadi, kita semestinya memberikan kontak budidaya itu sesuai dengan kebutuhan dari si lebah. Nah, sebenarnya memang belum ada patokan atau apa namanya, yang paten ya, berapa ukuran untuk perlulut jenis A atau jenis B, biasanya ya dari uji coba, dari ketelatenan si pemelihara untuk mencoba untuk membuat beberapa ukuran dan kita ambil mana yang paling ideal. Karena pada kenyataannya, di satu tempat dengan tempat yang lain, meskipun jenisnya sama, terkadang juga ukuran yang dibutuhkan, ukuran ideal yang semestinya kita berikan, bisa jadi berbeda. Kalau di tempat kami, misalnya di Jawa, di state-nya Suara Awad, kami membangkan kontak budidaya dengan ukuran yang kemarin sudah kita berikan, yang 15 cm x 15 cm x 15 cm, volume untuk itama misalnya. Tetapi di tempat lain ternyata ada yang membuat lebih besar lagi. Atau ada juga yang bahkan lebih kecil lagi. Itu dari masing-masing pengalaman itu, ya kita ambil mana yang paling ideal untuk lokasi di mana kita membudiakan. Bisa jadi berbeda-beda. Itu yang pertama mengenai volume ya. Kemudian yang kedua, seringkali ada kawan-kawan peternak yang mengalami permasalahan atau kegagalan bahkan, itu dari ukuran papan yang kurang tebal. Karena sebenarnya di alam, lebah kelulut itu kan tinggal di rongga, memang di rongga, tetapi di bagian dinding yang membatasi rongga itu adalah dinding yang cukup tebal. Terutama di pohon-pohon yang ukurannya sudah besar, otomatis diameternya juga besar. Dindingnya juga tebal. Nah ini yang seringkali kurang diperhatikan oleh kawan-kawan pemberdaya dan banyak sekali gedebalan karena faktor ketebalan papan yang kurang. Apalagi kalau kita bicara seris-seris yang besar seperti yang kemarin ditemukan oleh Bapak, siapa saya lupa namanya, dari Tewihara kalau nggak salah, ada jenis geniotrigona thoracica. Itu biasanya memang bersarang di pohon-pohon yang diameternya memang sudah besar. Dan umumnya memang butuh rongga atau potensi sarang yang berdinding tebal. Artinya dia bisa menjaga kondisi sarang, terutama terkait suhu, terkait kelembaban, kondisi mikroklimat di dalam sarang itu berterlindung dari perubahan lingkungan yang ada di luar. Nah ini yang kadang kurang diperhatikan oleh kawan-kawan sehingga berujung kepada gagalan. Dan usahakan sebisa mungkin kita membuat kotak itu dari papan yang cukup tebal. Kalau untuk jenis utama misalnya, usahakan di atas 3 cm ketebalannya. Atau minimal sekali 2 cm. Kurang dari itu biasanya akan sangat berisiko untuk mengalami kegagalan. Kemudian untuk jenis-jenis yang lebih besar lagi, jenis atorasica, kemudian jenis marga tertrigona misalnya itu usahakan lebih tebal lagi. Atau dibuat dengan model berlapis. Jadi papannya kita bikin berlapis sehingga lebih bisa melindungi bagian dalam sarang dari perubahan lingkungan yang ada di luar. Kemudian selain tadi ya, ukuran yang biasanya terlalu besar, papannya yang kurang tebal, persambungan biasanya. Karena kita membuat kotak itu dari papan, ada persambungan antara papan di situ, kadang kurang rapat. Ini juga berisiko untuk gagal. Terutama pada masa-masa awal karena perlindungan lebah itu masih lemah. Dan celah-celah itu belum sempat ditutup, kadang di situ ada semut masuk atau serangga-serangga lain yang masuk. Dan itu bisa membuat koloni yang sudah kita masukkan ke dalam kotak itu malah justru dimakan semut atau ada serangga lain yang memansah. Nah itu yang juga perlu kita perhatikan, kita membuat kotak budaya sebaiknya benar-benar dalam kondisi yang rapat. Antara sambungan satu papan dengan papan yang lain. Itu kira-kira tambahan terkait teknis untuk pembuatan kotak budaya. Nanti barangkali ada pertanyaan, saya tunggu. Kemudian terkait dengan lahan. Nah ini ada juga menjadi kendala. Beberapa kawan-kawan sering mengerlukan lahan di tempat saya, ini ternyata belum cocok atau belum ideal untuk budaya lebah. Nah ini yang sering-sering kami temui di teman-teman calon peternak atau yang baru merintis usaha peternak lebah lulut. Nah ini sebenarnya ada dua skema ya. Yang pertama memang kita memperbaiki kondisi lingkungan dengan memperkaya tanaman pangan ini, tanaman pangan bagi lebah maupun tanaman sumber resin. Tentunya untuk perbaikan lingkungan juga nanti konsekuensinya memang perlu investasi tersendiri ya. Kita perlu membeli bibit tanaman pangan, kemudian menata lahan, menanam beberapa bibit yang sudah kita sediakan, sampai nanti kemudian kita perlu waktu untuk menunggu tanaman-tanaman tersebut berbunga dan siap menjadi lahan untuk makan lebah kita. Itu skema yang pertama. Dan sebenarnya kita juga menyarankan untuk kawan-kawan, karena ini sudah siap untuk terjun di dunia lebah lulut, memang salah satu konsekuensinya kita harus menanam, terutama tanaman-tanaman yang dia berpotensi sebagai tanaman pakan, baik penyedia nektar, penyedia polen, maupun tanaman yang nanti akan menjadi sumber resin sebagai bahan bagus untuk sarang. Cara kedua kita bisa bekerja sama. Skemanya adalah bekerja sama, kita mencari kawan atau saudara yang tinggal memang di lingkungan yang sudah ideal. Misalnya di sekitar kawasan lutar atau lahan yang memang di situ banyak kebungaan, itu lebih ideal kita bisa dengan mudah kerja sama. Seperti saya misalnya, saya tinggal di perumahan yang hampir tidak mungkin ketika mempelihara lebah lulut untuk konteks usaha untuk bisa menghasilkan madu. Barangkali mempelihara satu atau dua koloni untuk sekedar robi masih bisa, tapi kalau untuk konteks kita mengharapkan madu jelas tidak mungkin. Tapi saya punya, saya selain di suara awal memang sebagai person yang bertanggung jawab untuk pengembangan kebah keluruh di site-site kami, tapi secara pribadi saya juga punya peternakan sendiri. Saya punya peternakan lebah tetapi tidak menggunakan lahan pribadi. Jadi modelnya adalah kemitraan. Kawan-kawan kami, terutama kawan-kawan petani yang punya lahan yang ideal untuk berdaya, kami bantu dengan koloni, kemudian kami bantu dengan pengetahuan praktis bagaimana mengembangkan, dan kemudian skemanya adalah kerja sama. Kita berbagi madu yang dihasilkan, kemudian dijual dan kita bagi hasil. Jadi salah satu alternatif bagi kawan-kawan yang mungkin merasa bahwa oh lokasi saya kayaknya nggak ideal nih, tapi jangan menyerah. Ada alternatif yang bisa gitu rumpuh. Kemudian itu ya, yang kedua terkait lahan. Seandainya nanti kawan-kawan mengalami masalah lahan, ada beberapa alternatif. Yang ketiga, bagi seorang pembudidaya lebah lulut, idealnya lebih sering untuk mengamati perilaku dari lebah yang nantinya dipelihara. Kalau kita sudah punya satu atau dua koloni, masalah. Pertama kali kita perlu mengenal lebih jauh, lebih detail lagi terkait perilaku lebah-lebah seperti apa, kemudian respon mereka terhadap perubahan lingkungan seperti apa. Karena dalam waktu misalnya satu tahun, itu kan lingkungan itu selalu berubah ya, dinamis ya. Ada kalanya banyak hujan, ada kalanya lebih banyak panas. Itu kita perlu mengamati respon dari lulut ini seperti apa ketika misalnya banyak hujan. Apakah madunya bertambah atau justru semakin habis, semakin sedikit ya. Ini kita amati, kemudian sering-sering melakukan uji coba ya, misalnya dengan bagaimana mendesain kotak budidaya dengan berbagai macam desain, dengan berbagai macam ukuran misalnya. Ini menjadi penting karena memang kami, kita sendiri di Indonesia, ini memang agak masih agak ketinggalan dalam konteks teknis budidaya lebah kulut. Misalnya dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia misalnya. Di Malaysia ada institusi di bawah negara yang memang punya tugas dalam pengembangan budidaya lebah kulut. Di Indonesia saat ini belum ada lembaga yang memang khusus diberikan bekas dan omotan oleh negara untuk pengembangan berbah kulut. Jadi, sebagian besar ya dari pengalaman peternak-peternak. Kami di Suara Owa berusaha untuk merangkum pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan peternak yang kemudian meringkas itu menjadi pengetahuan-pengetahuan yang kami bagikan lagi ke kawan-kawan yang lain. Itu posisi kami seperti itu. Nah, dari pelatihan yang pertama kemarin sudah cukup banyak juga masukkan pengalaman dari kawan-kawan alumi, misalnya dengan bagaimana cara mendesain perangkap kulut yang baik, bagaimana cara memasang yang baik, bagaimana membuat kotak cangkok atau eduksi yang peluang berhasilannya tinggi. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi masukan bagi kita semua akan kami jadikan pengetahuan baru ya. Nantinya itu bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kawan-kawan peternak yang lain. Nah, saya berharap juga nanti yang alumni yang kedua ini, dari pelatihan yang kedua ini juga, akan melakukan hal yang sama. Banyak melakukan uji coba, banyak melakukan pengamatan, dan satu hal yang penting lagi adalah mencatat. Apa yang sudah kita amati, apa yang sudah kita coba, ini kemudian dicatat dan kita evaluasi. menjadi evaluasi, dan menjadi canatan baru untuk konteks budaya lepah kulut. Barangkali sementara itu dulu, tiga hal yang biasanya menjadi gendala atau bermasalah di pengembangan budaya lepah kulut. Barangkali Mas Hantok mau menambahkan, dan silakan. Oke, terima kasih Mas Sidiq untuk memberikan perspektif pada konteks budaya lepah kulut ini dalam perspektif usahanya. Nah, memang, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sidiq, budaya lepah kulut ini selain memang memiliki peluang, ini memang peluangnya sangat bagus sekali, tapi memang ada banyak tantangan. Dan ini yang memang harus kita sadari, pertama bahwa memang pelatihan model online seperti ini, memang akan ada beberapa hal yang misalnya mungkin belum bisa optimal ya, seperti ketika kita melakukan pelatihan tatap muka ya, misalnya beberapa hal yang sifatnya teknis, seperti pembuatan kotak, dan macam-macam mungkin belum bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, makanya di situ, saya pikir peran dari grup WA ini sendiri akan menjadi sangat penting sekali ke depan. Dan ini juga berdasarkan dari pengalaman alumni pertama kemarin, banyak sekali memang dinamika pembelajaran, informasi, ini yang memang bisa dikomunikasikan secara cukup intensif melalui grup WA tersebut. Nah, pada konteks dunia isaha sebenarnya saya hanya sedikit memberikan catatan saja, bahwa pertama, untuk madu lepah kulut memang sampai hari ini bisa dikatakan, kita belum mengalami permasalahan dari sisi pemasaran ya, karena memang dari sisi produksinya sendiri memang sebenarnya masih sangat kecil sekali. Meskipun memang secara umum, produksi madu Indonesia itu memang sebenarnya masih sangat rendah ya. Nah, di sisi yang lain ini, lepah kulut memang juga masih sangat jarang sekali dibudidayakan oleh masyarakat. Sehingga saya pikir ini memang menjadi sebuah kompensi yang luar biasa. Kita ke depan kawan-kawan akan serius, akan menekuni terkait dengan budidaya lepah kulut. Ada tiga hal yang sebenarnya saya pikir ini biasanya menjadi bentuk-bentuk apa, transformasi dari kegiatan masyarakat ya, terkait dengan budidaya lepah kulut. Jadi, saya pikir ini fase-fase awal kawan-kawan bisa lebih mengakrabkan diri, mungkin yang memang pertetanggaan itu akan lebih mudah, siapa tahu yang pertetanggaan, antar bisa juga bisa saling menjalin komunikasi dan persilapuran ini. Nah, ini fokusnya lebih pada konteks pembentukan kelompok kerja terlebih dahulu. Jadi, mungkin di awal-awal kita belum banyak bicara terkait dengan produk ya, tapi pembentukan kelompok kerja ini sebenarnya akan membantu untuk kita fokus pada perbanyakan koloni terlebih dahulu. Karena memang dari pengalaman kita mendampingi di beberapa tempat, seringkali kendalanya ada pada ketersediaan koloninya. Nah, karena memang sebagian ini kita masih mengandalkan koloni di alam, sehingga memang kerjasama, terus komunikasi yang intens, saling membantu antara anggota melalui kelompok kerja ini mungkin akan sangat efektif untuk membantu ketersediaan koloni di tingkat masyarakat. Nah, semua yang memang menjadi catatan pada langkah ini memang sebenarnya bagaimana cara mendapatkan koloni yang bisa dikatakan aman ya, aman secara lingkungan ya. Jadi, jangan sampai istilahnya karena keinginan kita untuk mendapatkan koloni secara cepat, itu nanti akan mengorbankan keberadaan pelulut di alam. Nah, itu pernah kita jumpai kasus-kasus seperti itu, di mana masyarakat setelah mendapatkan pelatihan dan mengerti tentang potensi terkait dengan lupa pelulut, akhirnya, istilahnya, mohon maaf, agak ngamur dalam pencarian koloni di alam. Nah, yang dimaksud ngamur di sini adalah pohon-pohon yang masih produktif, di mana terdapat sarang, itu-itu ditebak. Nah, ini tentunya akan menjadi presiden buruk terkait dengan pengembangan budaya kelulut. Nah, saya harap memang kawan-kawan ke depan, meskipun apa ya, semangat untuk membudayakan kelulut itu tinggi, tapi harap diperhatikan terkait juga dengan kelulut yang menyebabkan. Sehingga seminimal mungkin kita melakukan pengembangan pohon. Kalau memang bisa dilakukan secara teknis dengan tidak dinebabkan, misalnya dengan membuat perangkap, atau dengan dicangkok, atau mungkin dengan teknik-teknik lain lain, diupayakan kita menggunakan teknik tanpa tebak. Nah, kecuali mungkin jika memang terdapat sarang pada pohon-pohon yang sudah mati, atau sudah mau tumbang gitu ya, yang memang sudah dibiarkan kemalangan risiko, hasilnya mungkin mungkin juga bisa dilakukan pengembangan. Itu harus benar-benar memang menjadi catatan dan kemudian. Terus tahapan yang kedua sebenarnya, ketika kelompok kerja ini sudah berjalan, terus ketersediaan koloni juga sudah mulai mapan gitu ya, masing-masing anggota sudah memiliki koloni dengan berkembang. Jadi, ini kelompok kerja ini akan bertransformasi secara natural menjadi kelompok usaha. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah berbicara terkait dengan kelompok usaha, dan memang di sini nanti akan ada beberapa konsentrasi-konsentrasi yang berbeda. Jadi, pertama bahwa ketika kita sudah berbicara kelompok usaha, kita punya akan berbicara terkait dengan kuantitas dan kualitas produk. Baiknya produk madu, produk pollen, matropolis, atau mungkin juga ada produk-produk turunan lainnya. Terus, pada konteks kelompok produksi ini sendiri, kita juga sudah harus mulai berbicara terkait dengan branding dan legalitas produk. Jadi, ketika ke depan katakanlah kelompok ini bisa bertransformasi menjadi kelompok produksi, ini juga ke depan perlu didiskusikan apakah kawan-kawan akan menjual produk dengan satu band bersama misalnya. Nah, ini juga ada kasus seperti itu yang kita dorong di Jawa, saya dengan Mas Sitiq mendorong beberapa petani untuk menggabungkan brand produk dalam satu brand inapi misalnya. Walaupun itu mungkin asalnya dari banyak petani dari beberapa daerah, ya, tapi terjadi dengan catatan-catatan asal dari elokasi produk tersebut. Nah, terus legalitas produk, ini kemarin juga di materi sudah sempat disembunuh sedikit. Nah, itu juga ke depan memang ketika kita akan melakukan ekspansi pemasaran, misalnya ketika kita akan mencoba bekerja sama dengan rumah sakit, apotik, atau mungkin dengan minimarket, gitu ya. Itu biasanya memang legalitas perizinan akan menjadi prasarat utama. Jadi, yang namanya apa, saya apotik, mereka tidak mau menerima produk madu misalnya, yang tidak punya perizinan. Nah, perizinan itu sebenarnya hanya sebatas PRT saja sudah cukup. Nah, itu nanti untuk bagaimana cara mengajukan PRT, saya pikir itu sebenarnya sangat simpel ya, nanti bisa dikonsultasikan biasanya dengan kawan-kawan yang ada di puskesmas masing-masing ya, karena itu memang biasanya melalui lewat Dinas Kesehatan. Nah, nanti untuk arahan teknisnya mungkin bisa konsultasi dengan kawan-kawan yang ada di puskesmas, bagaimana mengikuti pelatihan produk amangan pangan, mendapatkan sertifikat, pengajuan perizinannya ke Dinas Kesehatan seperti apa. Itu biasanya prosesnya cukup sederhana, prasarat-prasaratnya sudah sebenarnya tidak terlalu lumit ya, biasanya hanya ada pengecekan terkait dengan tempat produksi. Jadi, yang penting tempat produksi itu bersih, tempat produksi itu sendiri juga gemis, dan dijauh dengan biasanya yang sejadikan masalah itu kandang ternak, karena itu biasanya akan menjadi perhatian utama, apakah tempat produksi itu berdekatan dengan kandang ternak, tempat sampah. Kedepan juga kawan-kawan juga sebenarnya juga bisa memikirkan jasa ya, nanti kemarin kalau jasa yang sudah ada terkait dengan budaya ini, sebenarnya lebih pada konteks jasa kolinasi ya, cuma itu memang khas di negara-negara maju. Nah, bisa jadi ini memang untuk di negara seperti Indonesia itu memang masih agak kurang, nah cuma memang sebenarnya ada peluang untuk mendorong pada konteks jasa wisata. Yang ini sebenarnya memang di Indonesia sebagian sudah mulai ada, meskipun tidak seintensif yang ada di negara tetangga kita di Malaysia ya. Jadi di Malaysia sebagian besar peternak mendapatkan penghasilannya tidak dari konteks jualan produknya secara langsung, tapi lebih pada penjualan terhadap jasa wisatanya. Nah, saya pikir ini ke depan juga akan menjadi sebuah ruang, di mana kita bisa mengkombinasikan, mengintegrasikan antara wisata, kesehatan ya, karena ketika kita bicara maju, propolis, polen, kita pasti tidak akan lepas dari sisi-isi kesehatan, dan juga isu-isu lingkungan. Nah, itu mungkin tiga hal yang bisa kita kemas menjadi sebuah isu turisme. Nah, langkah transformasi lebih lanjut sebenarnya setelah berawal dari kelompok kerja, terus akhirnya yang kedua bertransformasi menjadi kelompok usaha. Kedepan ketika kelompok usaha ini menjadi sita istatis, sebenarnya ini akan mengarah pada kelompok jejaring pengetahuan. Nah, ini mungkin akan menjadi bentuk-bentuk paling optimal dari kegiatan kawan-kawan terkait dengan budidaya lepah bulut ya. Jadi, ketika kawan-kawan sendiri sudah memiliki pengalaman dari mulai urusan budidayanya, dari mulai urusan pemasarannya, kawan-kawan juga sudah memiliki jejaring pasar, jejaring produksi, disitulah komisi kawan-kawan memang akan beralih menjadi kelompok jejaring pengetahuan, di mana memang kawan-kawan peternak inilah yang kedepan sebenarnya memang akan menjadi sumber dari pengetahuan-pengetahuan taktis terkait dengan budidaya lepah bulut. di mana sebenarnya memang distribusi pengetahuan ini sendiri masih sangat dibutuhkan, karena memang masih jarang sekali masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah perdesanan, yang sudah memiliki pengetahuan praktis terkait dengan bagaimana cara membudidayakan, bagaimana cara mengelola usaha, sehingga ke depan kelompok ini sendiri bisa menjadi pemicu untuk mengembangkan kelompok-kelompok serupa di tempat-tempat yang lain. Nah mungkin itu sedikit catatan dari saya, Mas Siddiq, Pak Insa, Mas Abrol, terima kasih. Terima kasih Mas Anto dan Mas Siddiq dari atas pemaparannya. Baik, untuk diskusi selanjutnya, tadi sebelumnya kita merencanakan mungkin ada pengalaman atau sharing pengalaman dari teman-teman alumni pertama yang sudah pernah mencoba untuk mempraktikan bagaimana kudidaya lebah kelulut ini dilakukan. Mungkin Mas Hendri, apakah ada teman-teman di training center yang bisa memberikan pengalamannya atau sharing ilmunya? Mas Abrar, yang di sini Mas Muri sedang persiapkan sedikit lagi, karena tadi ada kendala teknis, laptopnya enggak nyala, jadi mau pindahkan data dulu ke laptop saya. Mungkin dari yang di Terawan, Pak Sobirin, kalau siap bisa share duluan. Ini saya lagi tanya Mas Doni nih. Untuk Pak Sobirin, belum siap nih, tapi coba mungkin yang di awal LKMS, Pak Afri, apakah ada teman-teman dari TWHARA yang bisa menyampaikan pengalamannya tentang kudidaya lebah kelulut? Mas Abrar. Baik, sebelum mungkin Pak Muri tadi sedang mempersiapkan bahannya juga, kalau nanti ada teman-teman yang ingin menyampaikan sering pengalamannya, kami persiapkan. Mungkin selain tadi yang sudah saya sebutkan, ada mungkin dari pertanyaan dari teman-teman untuk Pak Sidik dan Pak Tantok terkait materi kudidaya lebah kelulut. Kalau ada mungkin bisa sampaikan di chatting room atau mungkin langsung tunjuk tangan biar nanti bisa di-unmute. Tanya Pak Abrar. Silakan Pak Insya. Nah ini saya ingin tanya ke Mas Sidik dan Mas Anto nih. Sehubungan dengan ini semakin banyaknya lebah kelulut khususnya di Indonesia, apakah ada perbedaan perbedaan jenis Mas Sidik? Di mana lebih banyak perbedaan jenis antara Indonesia dengan Malaysia? Karena di Malaysia juga sekarang saya lihat bahasa literatur sedang banyak-banyaknya mengembangkan tentang lebah maju kelulut ini. Apakah di sana juga maju yang sama itama atau juga dengan jenis yang berbeda? Terima kasih Pak Insya. Kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia sebenarnya hampir sama ya. Terutama untuk konteks Kalimantan. Kalimantan, Sumatera, Malaysia karena masih di Paparan Sunda ya. Masih relatif sama. Tetapi ke Indonesia itu punya kelebihan karena ada tiga zogeografi ya. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Walasia dan Indonesia Timur. Yang masing-masing zona ini juga punya jenis-jenis yang berbeda dari sisi komposisi. Masing-masing zona juga ada jenis-jenis yang bisa dibilang diunggulkan. Dan itama memang menjadi unggulan untuk Indonesia bagian Barat. Kemudian di tengah, di Sulawesi terutama itu ada jenis yang disebut sebagai Walase Trigona Insisa. Itu menjadi salah satu jenis primadu nafizana. Kemudian ada Detragonula Biroi yang seskipun dia masuk ke kelompok Detragonula tetapi dari sisi produktivitas madunya juga bisa diandalkan. Dan dari Indonesia Timur yang masih agak kita belum punya gambaran yang cukup detail, yang cukup banyak ya terkait potensi lebah yang ada di sana. Tetapi kalau sekilas saya lihat ada Biroi di sana, otomatis dari sisi jenis-jenis yang potensial juga ada. Dan barangkali jenis lain pun juga patut untuk kita coba. Yang Indonesia Timur terutama ini memang masa eksplorasi awal barangkali ya. mencoba menemukan jenis-jenis yang memang ideal untuk budidaya. Saya jadi teringat pertanyaan dari Pak Insya tadi. Memang kita patut bersyukur bahwa Indonesia juga sekarang sudah mulai mengembangkan banyak teknik, banyak metode untuk budidaya lebah bulut. Tetapi memang di sisi lain ada hal-hal yang patut kita perhatikan. dan ini menjadi, bagi kami ya, yang bergerak di bidang lingkungan, ini memang menjadi perhatian yang serius. Misalnya, terkait mobilisasi koloni dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini sebenarnya hal yang sangat beresiko ya. Terkait misalnya, ketika kita mendatangkan koloni dari pulau lain ke pulau kita, yang pertama resikonya adalah bisa terjadi, nanti muncul invasif spesies misalnya. Ada beberapa kasus, misalnya abis serana yang dibawa ke Papua itu menjadi invasif di sana. Abis serana yang masuk ke Australia kemungkinan tidak sengaja menjadi invasif di sana. Dan kasus-kasus seperti ini cukup banyak, yang menjadi mengerikan misalnya kasus lebah abis melifera yang berasal dari Afrika, yang kemudian menjadi liar di penuh Amerika. Hampir menguasai Amerika dari Amerika Selatan sampai ke Amerika Serikat bahkan. Dan ini mengerikan sekali, karena lebah itu kemudian menjadi lebah yang liar, berpotensi bahaya, membayarkan bagi keselamatan manusia. Lebah kelulut mungkin tidak akan seperti itu ya, karena tidak menyengat dan tidak ada bahaya yang seperti itu. Tetapi seandainya nanti kita melihat pada konteks misalnya persaingan dengan jenis-jenis lokal dalam hal mendapatkan pakan atau dalam hal mendapatkan sarang, ini bisa menjadi resiko juga ketika justru nanti jenis-jenis yang didatangkan itu menjadi pesaing bagi jenis-jenis yang ada di lokal, yang jenis-jenis asli kita yang menjadi resiko. Jadi saya sangat mengharapkan untuk kawan-kawan dari pelatihan kita ini dan juga tentunya di kawan-kawan semua, beternak di Indonesia untuk jangan mendatangkan atau memopolisasi koloni dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita pakai jenis yang ada di pulau kita sendiri. karena ya itulah sebenarnya, jadi pengalaman kawan-kawan juga, ada satu kawan di Kalimantan Selatan, kalau tidak salah, juga berbagi pengetahuan bahwa jenis yang ada di tempat kita, itulah yang paling bagus untuk dikembangkan di lokasi kita. Meskipun misalnya ada jenis biroi di Sulawesi misalnya, dan itu produk dikutasi semadunya luar biasa. Nah, kemudian kita datangkan ke Kalimantan atau ke Jawa, belum tentu akan sama produktifitasnya di tempat kita, di lokasi yang berbeda dengan lokasi asalnya. Dan resikonya justru lebih tinggi. Misalnya dengan tadi ya, invasive species, kemudian mobilisasi koloni juga berpeluang memobilisasi hama juga. Ketika ada parasit misalnya di koloni yang ada di pulau lain, itu bisa terbawa dan menyebar di pulau yang baru. Itu juga resiko. Sama dengan kasus abis milifera, yang kemudian mendatangkan parasit, faroadestruktor namanya, yang kemudian menyebar ke seluruh negara, karena mobilisasi koloni dari setelah tempat yang lain. Ini harapannya nanti dikulut juga. Kita sangat berhati-hati untuk hal itu. Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga terkait Jangan Menebang, saya sangat setuju sekali bahwa ada banyak cara atau metode untuk bisa mendapatkan koloni dengan lebih ramah lingkungan. Menebang kohon bagi seorang pemobilisasi koloni justru malah kerugian, karena kita bisa kehilangan pakan, misalnya pakan atau tanaman menghasil resin. Dengan teknik cangkok, kita bisa mendapatkan koloni dari satu koloni itu bisa berkali-kali kita memanen koloni baru. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Jadi pilihlah cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Seperti apa ya Pak? Intinya seorang peternak ngulut, ketika kita sudah menjadi seorang peternak ngulut, itu sama saja kita memproklamirkan diri sebagai pecinta alam. Padahal seperti itulah gampangannya. Akan lebih banyak menanam tanaman, terutama tanaman kayu bunga sebagai pakan, tanaman-tanaman penghasil resin sebagai material sarang, kemudian tidak menebang pohon, karena kita bisa mendapatkan koloni dengan cara yang lebih baik, kemudian tidak seenaknya memindah-mindahkan koloni dari satu pulau ke pulau yang lain. Pada kali itu yang perlu saya tekankan ke kawan-kawan calon membudaya kelurut di pelatihan kali ini, dan saya berharap nanti Kalimantan Tengah dari kawan-kawan alumni pelatihan, bagi yang pertama, bagi yang kedua ini bisa menjadi motor penggerak untuk budaya kelurut dan harapannya nanti ke depan bisa menjadi lumbung madu yang baru di Indonesia. Pada kali itu Pak Inca, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Yudik, ini sangat informatif sekali. Saya senang sekali dengan satu saran yang tadi, jangan menebang pohon. Kalau bisa dengan sistem cengkokan itu yang saya sangat setuju. Mungkin saya tambahkan satu pertanyaan lagi, tapi saya ingin bertanya kepada Mas Anto. Saya sangat tertarik tadi dengan sistem jasa lingkungan melalui sistem ekoturism. Nah, adakah Mas Anto atau teman-teman Mas Yudik juga mengetahuin di Indonesia atau di negara lain yang sudah melakukan sistem jasa lingkungan ekoturism ini yang sudah berhasil? Maksudnya atau melalui desa binaan yang sering turis mansa negara ataupun turis dari Indonesia di dalam sendiri yang sering berkunjung untuk melihat sistem cara budidaya lebah madunya, Mas. Mungkin itu Mas Anto. Oke, Pak. Minta, terima kasih. Jadi, kalau untuk pengembangan wisata lebah dulu di Indonesia itu memang masih sangat minim sekali ya. Jadi, memang sampai hari ini yang memang sudah berkembang cukup pesat itu memang di Malaysia, Pak. Jadi, banyak farm-farm Pak Dulut yang sudah di Malaysia yang mereka memang menawarkan paket wisata. Jadi, paket wisata itu biasanya terkait dengan pengalaman ya. Jadi, ketika kita berbicara, bagaimana kita punya experience melakukan sesuatu. Jadi, mereka diajak untuk melakukan misalnya memanen madu, terus mencicipi madu langsung dari ini. karena tantungnya dengan sedotan-sedotan. Ini memang untuk di Indonesia kendalanya pertama memang belum ada cukup farm yang memang cukup kontinu dari sisi produksinya. Jadi, memang kadang sebagian pesan farm-farm terkait dengan Pak Dulut, khususnya untuk Jawa, biasanya begitu mereka produksi, untuk serapan lokal saja masih kurang. Jadi, memang ini masih agak-agak kesulitan ketika ditawarkan melakukan skemas-kemas. Nah, peluang ini sebenarnya besok malah mungkin akan bisa lebih potensial ketika dikembangkan di Kalimantan ya. Ketika memang dari sisi jenis produktivitasnya, maksudnya, kemarin kita membandingkan, saya tanpa masih di diskusi, bagaimana habitat hutan di Jawa sedemikian terengah-engah untuk bisa mensupport kehidupan itama. Tapi, ketika kita melihat di Kalimantan, itu sedemikian mudahnya. Jadi, misalnya ketika kita melihat perkembangan koloni ya, yang ada di Kalimantan, misalnya sama-sama jenis pertama, ini memang perkembangannya memang jauh lebih cepat ketika di Kalimantan ya, karena memang sudah di sisi sumberpakan, terus kesesuaian klimatis dan edakisnya, ini memang sangat support sekali dengan perkembangan lebah tulur. Dan itu sebenarnya juga bisa dilihat dari keperadaan jumlah jenisnya yang memang jauh lebih banyak daripada di Kalimantan. Oke. Nah, terus, kita sebenarnya punya satu hal lagi nih, Pak Insa. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Insa yang pertama sebenarnya. Apa yang bisa kita dorong sebagai, katakanlah, sesuatu yang bernilai kompetitif dengan Malaysia, atau mungkin dengan negara-negara di Amerika Latin, misalnya terkait dengan teman-teman. Jadi, kemarin saya bisa baca sebuah jurnal ya. Jadi, memang riset-riset terkait dengan Stingless B, bahkan di dunia, ini dibandingkan dengan riset terkait dengan Apis Milifera, ini memang masih jomblang sekali. Jumlah risetnya ya. Jadi, bisa jadi kalau riset Apis Milifera setiap tahun bisa muncul sampai 700-800, terkait dengan Stingless B, bisa jadi hanya 20-30. sehingga memang dari sisi pengelolaan pengetahuannya saja masih sangat minim. Sehingga ini memang, nah, ini sebenarnya akan, selain kekurangan, tapi ini juga sebenarnya sebuah peluang. Kenapa saya katakan ini sebuah peluang, Pak Pak? Maaf, ini nunggu, saya juga lewat dulu. Gak apa-apa, Mas. Jadi, ketika kita melihat pada kondisi bisnis madu Apis Milifera, hari ini madu yang paling mahal untuk Apis Milifera adalah madu dari jenis Manuka ya. Mungkin sudah pernah mendengar istilah madu Manuka, yang itu satu bilo bisa harganya sekitar 5 juta, sampai ada kadar 7 juta, itu diproduksi di negara Eropa, saya agak lupa, negaranya mana, tapi yang jelas, madu Manuka, di Jelan ya, kenapa harganya lebih mahal, padahal dia sama-sama Apis Milifera. Yang menjadi berbeda adalah Apis Milifera yang memiliki brand Manuka, dia dipelihara pada lahan-lahan yang ditanami beberapa jenis tanaman herbal spesifik, sehingga madu yang dihasilkan memiliki khasiat, atau memiliki aktivitas antimikrobial yang jauh di atas rata-rata dari Apis Milifera yang lain. Nah, ketika kita melihat ini pada situasi konteks lebah-lulut, ini kan sebenarnya ada banyak peluang bahwa madu-madu yang dihasilkan dari beragam jenis lebah, beragam jenis tipe habitat dan ekosistem, itu memiliki kandungan-kandungan yang bisa jadi sangat spesifik. Jadi, misalnya kayak di Amerika ada salah satu madu lebah-lulut dari jenis tertentu yang memang dia spesifik terbukti untuk obat untuk sakit mata, untuk mengobati katarak. Dan riset-riset yang cukup mendalam terkait dengan khasiat, manfaat, aktivitas antimikrobial yang ada pada lebah-lulut, baik itu terkait dengan jenis maupun ragam tipe patahan yang ada di Indonesia. Ini masih sangat kurang. Ini sebenarnya memang sebuah peluang untuk bisa digali ke depan. Tentunya dengan melakukan skema-skema kerja kolaboratif, baik dari perbuahan tinggi, perusahaan, misalnya, dan para peternak. Nah, karena dengan kita memiliki pengetahuan tersebut, kita akan memiliki sesuatu yang sifatnya kompetitif nantinya. Karena ketika berbicara dari sisi jenis saja, misalnya bisa jadi, kita dengan Malaysia hampir sama. Kecuali mungkin untuk daerah-daerah Indonesia, bagian tengah dan Papua. akan tetapi ketika kita mengasai pengetahuan yang spesifik, kita memiliki produk-produk yang bisa kita bagikan manfaatnya terbukti secara ilmiah, saya pikir itu akan menguatkan proses bisnis ke depannya terkait dengan kelulut. Mungkin seperti itu, Pak Anja. Baik, terima kasih Pak Anto. Silahkan, cukup bagus. Baik, terima kasih Mas Anto. Baiklah, tadi saya dapat informasi dari Pak Henti, Pak Muri dari Desa Lampasa, yang sudah, yang merupakan alumni pertama kegiatan budidaya lebah madu dari training ini, akan menyampaikan pengalamannya bagaimana upaya teman-teman di Desa Lampasa, dan dari Pak Muri ini yang sudah mencoba teknik-teknik budidaya lebah madu tanpa sengat ini di desanya. Kepada Pak Muri, dipersilakan. Siap. Siap ini. Kebetulan, Mas Muri sudah siap. Foto-foto aja ini, beliau akan bicara. oke, waktu dan tempat kita persilahkan. dimana, sudah munculkah gambar di sana? Sudah muncul gambar? Belum, belum. Oke, sudah. Sudah muncul ya? Iya. Iya. Ayo, silahkan silahkan silahkan. Bang Jadis juga boleh bantu lah. Ini, foto pertama ini menampilkan aktor kita di Agro Indomas ini, Bang Charles Konrad. ini beliau pendorong utamanya dari CSR Departemen. Nah, ini sedang, apa cerita kannya apa yang sedang dilakukan nih Pak Charles? Sebentar, Mas Muri sedang menjawab panggilan telepon urgent sebentar. Teman-teman, ditunggu. Ini salah satu kegiatan, saya mau wakili Mas Muri dulu sebentar nih. Ketika teman-teman di Agro Indomas dan dengan teman-teman di lingkungan desa sekitar, desa Lampasa, desa Terawan, para penggerak-penggerak peternak lebah kelulut ini dengan aktivitas sehari-hari mencari potensi-potensi lebah kelulut di hutan-hutan sekitar. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya akan memaparkan sedikit pengalaman kami yang ada di wilayah Agro Indomas, desa Lampasa. Observasi dan penemuan-penemuan kami dari jenis kecil, sedang, sampai besar untuk kelulut, kalau bahasa kami di sini, kelulut beruang. Kalau bahasa lainnya itama atau bahasa yang lainnya, bahasa-bahasa lain lah. Jadi untuk jenis yang gini, yang saya tampilkan di slide yang ini, ini jenisnya bersarang di dalam tanah. Dia nebeng di pohon, corongnya sekitar 10 sampai 20 sinti naik ke atas, menemukan kayu yang lapung. Jadi, kedalaman dia bersarang di dalam air itu, di dalam tanah itu, sekitar, kalau kami gali kemarin, kami ukur sekitar 50 sinti masuk ke dalam tanahnya. Jadi di dalamnya itu pun, sarangnya itu, kayak membulat, bikin bulatan-bulatan, ada di gambar sini. Gimana cara mencari gambarnya? Kalau lanjutkan ini, kanan. Gak mau Pak Anu dulu, lihat ada. Kalau gini kan banyak, Pak. Gak apa-apa? Kalau iya, masuk kembali ke situ dulu. Bentar, lihat. Oke, saya tutup aja dulu. Di mana? Di kanan. Di mana? Yang di dalam. Yang di layak. Iya. Kita sini. Aku mau Aduh yang ini. Ya, coba lanjut. Ini setelah kami gali, ini gimana Pak? Ini Ini gambarnya yang setelah kami gali, itu kami temukan di Satu Sarang. Ayo, Pak. Masih kelihatan gambarnya? Pak Insya? Masih, Mas. Cuma gambar yang sama, masih. Ya, oke. Gambar yang sama? Ya. Sebentar, sebentar. Gambar yang ini kelihatan? Belum. Masih sama belum? Atau di-close dulu itu? Share screen. Mas, saya share screen ya. Gambarnya masih sama tadi, Mas Henry. Yang ini? Sekarang? Masih proses. Ya, ini baru. Ini proses. Oke. Ini ya. Ya. Ini yang kami gali. hasil pengamatan saya, kemarin ada ada tujuh sarang di situ. Setelah kami gali, besarnya kayak gini. Kayak peti mayat kami buat. Itu, ya, besaran satu satu bulatannya ini, satu mangkoknya ini, kayak apa ya, tempatnya tuh. Ya, kayak piring. Besarnya, satunya ini. ini udah digali dalam tanah yang sekitar 50 cm bilang gue tadi. Ini pun 50-50 juga kami mengembangkannya ini. Karena hasil uji coba aku baru dua kotak itu dalam satu sarang itu paling enggak tiga kotak kita sediakan. Diameter yang kecil lah. relatur besar yang seperti ini. Itu setelah aku amati perjalanan satu minggu ini, mereka menjadi satu. Enggak mau menyebar tuh enggak mau. Enggak mau berkembang kalau jadi yang di kotak lainnya pun kalaunya mungkin kalau menurut aku hasil analisa aku mungkin dia ngikutin ratu yang di di kotak yang ada ratunya itu. Jadi yang kotak yang lain ini pun lari ke situ semua. Aku amatin tadi pagi pun aku cek di lahan aku itu tetap enggak mau. Tetap mereka ngikutin ke kotak yang satunya aja. Dari tiga kotak aku bikin. Itu dari pengamatannya ini. begini. Bentar. Aku mau lihat ini lagi. Ini. Ini. gambarnya gambarnya ada berubah kah Mas Aberar? Belum. Harus keluar dulu. Sekarang? Belum. Belum Mas. Enggak berubah ya? Ya. Masih kotak besar. Harus keluar dulu. Oke. Oke berarti harus satu-satunya keluar. Eh bentar. Bentar. Tidak bisa tas. Ini. Share lagi. Ini. Kelihatan ya? Belum. Masih proses Mas. Oke. Nah ini. Ya. Yang pertama. Jadi jenisnya gini semua Pak. Anunya tebal. Kalau satu jari satu telunjuk kita ini tebal anunya ini. Resen atau kalau bahasa disini damar. segitu tebal anunya. Dalam tanah itu tebalan anunya. Ketebalan apa namanya ini. Resen. Kayak resen penguat supaya mengantisipasi semut atau serangan-serangan yang lain. Ini dalam tanah. Nah. Ini jenisnya kalau aku coba kemarin ini karena kebetulan madunya enggak terlalu banyak waktu aku gali itu aku coba bekas madunya itu yang aku coba rasa lebih manis daripada itama. Kalau itama masih ada masam. Kalau ini manis. Dan lagi kental-kentalnya kekuning-kuningan warnanya. ini gambarnya berubah. Ini yang dalam tanah kayak gini yang kami gali. Nah ini ada yang ini. Ini kantong madunya. Kantong madu yang di dalam tanah kayak gitu. enggak seperti itama ya. Ini kantong madunya. Ini kantong madunya. Kantong madu yang dalam tanah. Tebal banget tanahnya ini. Ini penguat tanahnya ini. Iya ketah. Ketahnya itu tebal ya. Iya tebal. ini tempat madunya juga kantong madu. Bagian ini anakannya. Nah ini anakannya. bisa terlihat kan? Bisa terlihat Pak? Bisa bisa. Iya Pak Muri. Untuk yang itama ada? Foto-foto yang terkait itama ada? yang tadi disampaikan itu kan jenis kemungkinan dari jenis tetragonella colina yang ujung sayapnya putih ya. Bentar ya Pak Muri ya. Ini gimana Pak Hendrik? Gak terbaca nih. Mas Hendrik. Ini gambarnya berubah. Mas Hendrik. Ya gini Mas mungkin biar memudahkan sharing pengalaman karena tadi ada kendala di gambar juga ya. Mungkin Mas Sidik coba membimbing pertanyaan ke Mas Muri yang Mas Muri bisa menjelaskan supaya juga diskusi hari ini juga bisa lebih efektif ya. Mungkin begitu Mas Hendrik. dipandu Mas Sidik. Ya Mas Sidik mungkin bisa mandi. biar Mas Mas Muri nanti bisa menyampaikan jawaban-jawaban. Mungkin kini Pak saya pengen pengen mendapatkan sharing informasi terkait dengan jenis-jenis yang sudah dipelihara. Apakah sudah ada data ya. Misalnya ada berapa jenis yang dipelihara. Kemudian apakah dari jenis-jenis tersebut sudah ada seleksi ya. Ada jenis yang kemudian diprioritaskan untuk budidaya. Mungkin itu Pak Muri apakah sudah ada misalnya data jenis yang sudah. Saya pikir tidak perlu semuanya ada gambarnya enggak masalah. Dari cerita saja enggak apa-apa. Jadi pengalaman kami yang sekarang ini yang uji coba untuk sudah kami budidaya jenis itama kalau disini bahasanya pelulut uang satu jenis. Terus yang sayap putih sayap putih ujung sayap kolina mungkin bahasanya terus yang tadi yang kami gali itu kan agak corongnya corongnya kayak tipis enggak enggak yang sayap putih tadi kan tebal. Apa jenis apa lagi tuh. Kalau bidung atau apa tuh. Itu aja kami uji coba. Kalau yang selain pada itu yang kecil yang enggak terlalu besar enggak terlalu juga besar apa Nano bilang orang sini. Levisep. Levisep. Nah jenis uji coba juga jadi ada terlalu kami fokus ke sini. Ada tiga eh empat ya Pak. Empat kami uji coba. Ada empat jenis dan prioritasnya sudah ke itama ya. Oh tambah satu lagi dengan kantong semar. Dengan kantong semar. Apa yang mau dilakukan. Kemudian dari proses yang sudah mungkin sekitar 7 bulan ya. Dari November sampai sekarang 7-8 bulan. Kira-kira kendala apa Pak Muri yang ditemui di lapangan ya. Misalnya terkait bagaimana mendapatkan koloninya atau bagaimana bisa mendesain kotak yang ideal. Itu apakah ada kendala atau lancar-lancar saja. Saya ingin mendapat gambaran untuk informasi dari Pak Muri. Kalau yang saya alami dari awal kita training sampai sekarang uji coba untuk pencangkupan itu satu pun enggak berhasil laku lagi. Cangkupan kalau benar saya. Contohnya mana foto gambar sini Pak Pak Nih yang Nah ini contoh terlihat kan? Terlihat enggak? Belum muncul Pak Nggak usah dikeluarkan di sini di sini aja Nanti tinggal geser-geser aja Dari pencangkupan ini aku coba kalau enggak 5 5 uji coba itu satu pun enggak ada yang berhasil ke pacaran kemarin satu aja berhasil mungkin Pak Sobirin berhasil jadi aku masih mempelajari terus ini kalau Pak Sobirin kemarin kalau informasi aku dengar dia yang saya tadi orang Majat kayunya itu sebelum ditempel ke pohon ini dia bakar dulu jenangnya kalau sudah dibakar sampai mengeluarkan getah nah baru ditempel ke situ kalau informasi dari teman Pak Sobirin nah kalau dari Pak Charles kemarin aku lihat dia dari menggunakan bahannya ini dari terplek kemungkinan dia suka kayak gitu apa ini tebalnya dua sinti aku coba di belakangnya pun untuk masuk ke corongnya itu mijon botol mijon yang besar itu aku tempel ke situ bikin lagi dia sebelah aku pindah lagi nembak nembak lagi sebelah jadi dari Pak Uji coba enggak pernah enggak pernah berhasil lagi tapi berarti memang tidak mau lewat ya Pak si kelulutnya ini tidak mau lewat ke kotak ya iya pertama itu lewat aja terus kita pelajarkan dulu kan menggunakan apa alkohol sama alkohol sama resin yang gitu yang mencium itu mau juga kalau pertama kita pasang ini 10 atau 15 kelulut masih masuk tapi setelah kita tinggalan 1 atau 2 hari itu enggak ada ya barangkali mungkin PR-nya hanya tinggal ini aja Pak tinggal bagaimana membuat sambungan itu menjadi rapat sehingga si lebahnya tidak tidak membuat jalan baru memang kendala di pencangkoan itu biasanya bocor itu ya si lebahnya memakai jalan lain iya kalau kita menetain lagi geser-geser langsung geser-geser kalau diterima kalau ada yang mau diteritakan langsung diterima nah kalau yang pertama enggak ditampilkan yang pertama aku udah panen kemarin kalau enggak salah 3 botol atau 4 botol kerating deng itu terus teman-teman teman-teman juga yang minta ada Pak Camed ada Pak Kades minta ini kayak gini aku caranya kalau kita buku panduan itu kan 30 30 30 30 kali 30 kali 10 kali 10 tapi tapi aku itu 40 kali 10 dan langsung dia bikin corong atau jaringan lain juga karena tempat kantong madu di dalamnya itu menyebar tidak tidak bulat dia menyebar semua lingkup panu itu diikutin semua ditutup ya gitu kalau yang kecil kemungkinan dia hanya anu aja dulu apa trapping ke yang di lubang corong yang dari apa lubang awal dia itu aja lama pengembangannya kalau punya aku nycoba punya aku kalau punya teman-teman yang lain ini ini kami udah lihat cara ini pun manual juga Pak cara panen tapi kalau dari teman-teman yang lain itu kalau kelihat itu sudah sudah ada agak modern ada yang sistem pakai tabung saya menyedot apa punya asibayi itu langsung sekali sekali kompak itu langsung habis dapatnya kalau punya pacamat ya gitu teman-teman gitu juga untuk ini ngambil badu gitu Pak Sirik Pak Mury mungkin bisa cerita kalau di desa Pak Mury di Lampasai kalau tidak salah itu sudah ada berapa orang peternak atau pembudaya kelurut kalau data aku yang ini sekitar 15 orang nah ini punya Mas Tudinur dia punya gambar kelihatan beda 16 16 16 dia ini berdekatan kalau kemarin aku kira berdekatan ini bisa orang atau apa antar koloni enggak enggak bilangnya dia punya 16 kalau punya Pak Wandi itu sudah mendekatin 40 40 log dalam minggu-minggu ini aja sudah berapa 10an dia dapat kalau aku baru karena aku pertama uji coba itu 10 jadi 5 nya itu kabur 5 nya itu kabur enggak tahu juga setelah aku teliti mungkin ada semut ada predator cecak atau apa segala itu mungkin pengamatan dan lagi untuk teman-teman mau mengembangkan untuk kotak atau toppingnya ini ya diutamakan bersih lah itu yang pertama dulu dia tahu aja kita orang yang bersih mungkin teman-teman yang kabur itu kemungkinan faktor utamanya enggak bersih atau ada itu atau itu kalau di dunia aku nah ini punya teman yang ada di sana aku enggak semuanya yang aku selet foto-fotonya Pak kalau punya Pak Wandi enggak ada enggak ada fotonya enggak sempat mungkin itu pasti oke oke kalau dari pengamatan Pak Muri ini karena sudah mengikuti pelatihan yang pertama ada yang namanya analisa daya dukung lingkungan ya terutama terkait jenis-jenis tanaman yang berpotensi sebagai pakan maupun sebagai penghasil resin dari sejauh yang Pak Muri amati di lingkungan desa lantasa ini kira-kira seperti apa Pak apakah perlu penambahankah atau sudah cukup atau gimana kira-kira perlu penambahan Pak kalau menurut saya karena kita kemarin waktu sampai ke Kabupaten pun support Pak Bupati pun kemarin kalau kalian bilangnya ada ngobrol sama beliau kemarin dia mewajibkan kepala dinas itu beli satu kerating dinding itu aja 500.000 satu kepala dinas seitan si Kabupaten Surian itu diwajibkan bilangnya kalau kalian panen prioritas beliau kedua dinas operasi kebupaten Surian itu sudah sekarang belum kami ambil dia sudah memesankan ini lain kotak tempat madu ini botol sudah tapi kami ini mau mendesain sama teman-teman apa sih apakah luang gano sembuh apa logo-logonya itu gak masih kami remukan sama teman-teman itu yang ketiga kemungkinan kami kemarin ada itu saya lihat kan tempat topping-topingnya banyak sekali terus ada yang sampai 40 juga apakah di sekitar sana sudah ada penanaman untuk ini apa seperti bunga apa bunga florimoning segala macam yang untuk pakan lebah madunya apa apakah sudah diadakan penanaman itu Pak untuk penanaman belum kami sekarang ini penanaman yang enggak terfokus lagi lah artinya dapat kembang yang ini kami tanam ada yang uji coba kemarin mati yang dikasih Mas Siddiq yang terakhir kita itu enggak ada satu pun hidup bunyaku Pak saya tumbuh semuanya Pak dan lagi ini kan di Desa Lampasa kami kan areal areal daerah pariwisata yang bermaganya itu kan kami ada dihibahkan areal konservasinya itu 14 hektare jadi rencana untuk ke depan untuk kembangkan itu mungkin kerjasama nanti 30 apakah agroindomas apakah musyrawas atau piti sawitmas nanti untuk membantu kami untuk mengembangkan daerah situ itu ini berarti sudah ada kelompoknya ya Pak Muri kalau kelompok Alhamdulillah sudah mulai kami aktifkan maunya legalitasnya aja kemarin Anodinas Kabupaten Surian itu sampai dia memfasilitasi untuk izin halal izin BIPOM apanya itu mereka mau membantu kita kalau mau memasarkan bilangnya yang penting ada madunya dulu kan ya saya pikir di Lampasa sudah ada modal yang cukup kuat ya terutama untuk konteks lembagaan sudah ada kelompok nanti tinggal kelompok ini bisa bekerja sama dan menyusun skema mungkin ya ke depan kalau misalnya dirasa tanaman pakarnya kurang berarti itu yang perlu dikejar pertama Pak tanaman-tanaman yang nanti menghasilkan nektar polen maupun resin karena dalam konteks berdaya lepah kelulut kita itu kan membutuhkan satu lingkungan yang bisa dibilang surplus ya dari segi ketersediaan pakan bagi lepah karena kalau hanya cukup saja itu artinya juga madunya tidak akan cukup untuk sampai pada pemanenan hanya cukup dikonsumsi oleh lebahnya sendiri atau bahkan kurang ini jangan sampai artinya ketersediaan pakan harus surplus harus berlebih sehingga si lepah nanti akan menyimpan dalam jumlah yang cukup banyak dan ini bisa kita panen mungkin itu Pak Muri masukan dari kami kelompoknya benar-benar bisa dijaga keaktifannya kemudian tetap semangat belajar dan saya pikir satu PR yang cukup penting adalah dengan penanaman tanaman-tanaman sumber pakan maupun resin mungkin itu Pak Mas Saber untuk yang Pak Muri barangkali ada tambahan tambahan silahkan Pak Muri tambahan dari teman Pak Charles oke terima kasih semuanya selamat pagi selamat pagi Pak Charles bahkan peserta kedua Pak Henry Pak Henry bisa minta tolong screennya dihitungkan dulu mungkin suaranya tadi agak putus-putus karena screen juga mungkin oke stop share dulu ya Pak Charles silahkan oke selamat pagi semuanya bagi rekan-rekan peserta training Pak Madut Lulut angkatan kedua dan juga bagi para narasumber Pak Insan Pak Sidik Mas Sidik dengan Mas Santo termasuk juga dari host kita juga Pak Abrar saya ingin menjelaskan lagi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Muri bahwa memang untuk desa lampasa memang sudah terdapat kelompok pengembang untuk budidaya lebah madu kelulut tempatnya disampaikan tadi ada 15 orang anggota yang masing-masing sudah rata-rata memiliki koloni kelulut yang di budidaya itu ada sekitar di atas belasan satu orang paling tidak ada 14 ataupun 16 lebihnya itu ada satu orang atau dua orang yang memiliki sampai 40 lok memang intinya masyarakat yang ada di desa lambasa kembali lagi Pak Insan menjadi catatan kita bahwa saya juga sangat setuju bahwa kita juga sebagai pembudidaya lebah kelulut juga otomatis kita sebagai pemelihara lingkungan hutan jadi saya pertegas juga dengan rekan-rekan yang ada di sini bahwa koloni yang didapatkan rekan-rekan dari wilayah hutan sekitar danau sembulu memang pada prinsipnya berasal dari hutan yang mana dari pohon-pohon yang sudah terancam punah atau mati begitu Pak Insan jadi memang kedepannya kawan-kawan akan tetap koloni yang sudah ada akan diperbanyak melalui teknis tadi dengan pecah koloni karena tetap awalnya tadi memang ya kebetulan sumber daya kelulutnya masih banyak di hutan kalau tidak mau ya dicari di hutan dulu untuk jenisnya memang ditemukan ada buku ya sedikit krevisi tadi maksud Pak Charles bukan pohon terancam punan tapi pohon yang sudah mau tumbang atau rusak ya silahkan Pak Charles jadi jenis-jenis kelulut tadi seperti disampaikan Pak Muri secara jenis memang yang dilihat dan ditemukan langsung itu ada lima model jenisnya yang pertama jenis kecil yang masih kategori namanya lepicep itu tadi itu ada dari mulai yang sedang sampai dengan yang halus juga masih banyak cuman oleh kawan-kawan di desa Lampasa masih belum dilirik karena mereka lebih melihat potensi yang namanya kelulut beruang ini tadi jadi mayoritas yang dipelihara teman-teman ini jenis kelulut beruang jenis kelulut beruang ataupun jenis yang kita bilang itama cuman tadi yang masih kita perlu perjelas lagi model jenisnya ini sangat banyak karena ada yang tipe kalem ada yang tipe agresif ya kan ada tipe yang dari kantongnya kantong madunya berbeda-beda begitu tapi memang secara struktur tubuh semuanya sama dengan yang namanya itama terus yang ketiganya itu ada nama jenis tadi yang tetragonila kolina yang hidupnya berupa membuat sarang dalam tanah cuman yang kita temukan jenis tetragonila tetragonila ini ada dua jenis Mas Siddiq yang pertama dari kantong apa bukan kantong dari pintu masuk yang menggunakan damar agak keras sama yang jenis pintu masuknya yang agak mekar tapi jenisnya lembut kita hampir melihat hampir terkecoh sebenarnya mungkin kalau jenis yang dia punya apa namanya pintu corong masuknya agak mekar seperti bunga agak lembut itu masuk kategori lepido tetapi setelah ditelusuri oleh teman-teman memang itu sama dengan namanya tetragonila polina hanya membedakan corong yang satu corongnya keras yang satu corongnya agak lembut mungkin di daerah lain karakternya berbeda mungkin daerah lain mungkin yang corongnya agak tipis itu tadi itulah mungkin namanya jenisnya lepido tapi di tempat kita yang kita lihat dan kita temukan sampai kemarin Pak Muri Gali itu dari satu batangan kayu yang sudah mati ditemukan ada sekitar tujuh koloni maka dalam masing-masing koloni itu tadi dia berbentuk gumpalan seperti batu yang mengkristal yang tertutup oleh namanya damar maka oleh teman-teman digali dimasukkan dalam satu tempat kotak panjang yang kita guyan kemarin kayak peti mati tadi sebenarnya itu itu sebenarnya untuk mengevakuasi awal aplikasi awal dari kelulut yang digali teman-teman dari dalam tanah di hutan untuk dipindahkan di rumah dalam kontek untuk dibudidaya tapi ini menjadi catatan bahwa untuk jenis ini kantong madunya agak sedikit menghasilkan madu sedikit karena ada jendung banyak menghasilkan damar cuman karena bagi teman-teman tadi ingin namanya belajar semakin banyak spesies yang dipelihara sehingga misalkan menambah kasana memperkaya jenis-jenis koloni yang kelulut yang ada di sekitar terus yang keempat itu hampir sama juga dengan namanya tetragondila kolinat cuman tubuhnya itu warnanya merah agak kekuning-kuningan sayapnya sama separuh putih separuh hitam tubuhnya juga sama cuman dia ini adanya di dalam batang kayu yang tadi Pak Muri katakan jenis kelulutnya kelulut kantong semar karena pintu corong masuknya mincing rupai semar begitu jadi pada intinya memang teman-teman lebih tadi lebih konsen awalnya karena lebih cukup familiar untuk dipelihara jenis yang namanya tadi kelulut buruang ataupun jenis utama terus selama proses yang dilakukan oleh teman-teman dalam menghimpun kelompok memang menjadi catatan kita karena setelah teridentifikasi untuk di desa Lampasa itu kurang lebih sekitar ada dua ratusan koloni Pak Insa maupun Pak Sidik yang ada di desa Lampasa tentunya mendayari pertanyaan kita teman-teman seperti disampaikan Pak Muri tadi masih sangat kurang atau awam dalam hal untuk pengembangan jenis bunga-bungaan tapi ada sisi yang menarik yang saya lihat bahwa di desa Lampasa itu ada salah satu punya kelompok ada pohon kopi bunga kopinya lagi banyak dan ternyata kelulutnya senang jadi ramai langsung datang ke pohon kopi tadi untuk mengambil nektar yang ada di apa tadi pohon kopi tersebut nah ini menurut saya perlu lagi untuk ya terserang minta pendampingan lebih lanjut kalau memang berpotensi untuk kelulut teman-teman terutama untuk asupan makanannya itu apakah bisa dibaring dengan membudidaya apa tadi tanaman kopi jadi nektar yang dihasilkan dari bunga kopi tadi untuk makanan kelulut sementara nanti mungkin buah kopi mungkin bisa juga menjadi alternatif tambahan lagi bagi masyarakat desa Lampasa karena dari cakupat tahan wilayah masih sangat potensi sekali karena konsep kita tadi bagaimana konsep kita menjaga keutuhan kelestarian lingkungan kita terutama desa Lampasa dan juga desa Terawan itu masuk dalam bentangan namanya Danau Sembuluh Danau Sembuluh sendiri yang merupakan salah satu ikon danau terbesar yang ada di Kalimantan Tengah itu yang menjadi dengan adanya potensi lahan yang disebutkan ada sekitar 15 hektare itu tadi yang lahan milik desa itu ke depannya akan dipikirkan bagaimana cara untuk mengelola lahan tadi supaya secara kaitan konsep ekoturismnya masuk gitu artinya kait dengan lingkungan kait dengan misalkan kelulutnya juga masuk jadi disitu nanti tentunya peran serta kolaborasi dari berbagai multi pihak multi stakeholder sangat dibutuhkan baik dari pihak perusahaan maupun juga dari pihak-pihak misalkan NGO yang konsen terhadap lingkungan dan juga dari dinas yang juga bagaimana ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bidang pariwisata mungkin itu yang mungkin saya sedikit bisa saya sampaikan selebih dan sekurangnya saya coba terima kasih selamat pagi untuk semuanya terima kasih ya terima kasih baik terima kasih buat Pak Jarnes tadi ada tanggapan mungkin dari Pak Anto atau Mas Siddiq tapi juga saya tadi menekankan tadi pentingnya juga tadi bagaimana mengembangkan budidaya jenis-jenis pohon pakan untuk lebah madu mungkin LT ke depannya juga bisa mengadakan teknik budidaya persemayan buat tanaman pakan ataupun tanaman hutan untuk menunjang habitat lebah madu Mas Anto dan Mas Anto dan Mas Siddiq dipersilakan saya ingin sedikit nanggapi ini Pak Saros ya sedikit cerita dulu kawan-kawan suara awa awal pertama terlibat dalam pengembangan lebah turut sebenarnya itu juga diawali dari kopi Pak Saros jadi yayasan suara awa dulu terkait dengan pendampingan ekonomi masyarakat memang awalnya kita masuk untuk pendampingan setron kopi kopi-kopi yang memang ditanam di bawah naungan hutan pada perkembangannya ketika tanaman kopi itu sendiri sudah kita melakukan memperbaikan dari sisi pasca panen kita juga mendampingi dari sisi pemasaran kita tiba pada satu kesimpulan bahwa ini berhasil kesimpulan kesimpulan masyarakat ya dari beberapa diskusi kebetulan saya ngomong sama Mas Sidiq juga kita melihat bahwa ada pengalaman yang cukup mirip di beberapa daerah di mana pengembangan lebah kelulut ternyata bisa sangat matching sekali dengan budaya kopi itu sebenarnya perawal sama dengan Pak Charles ketika kita melihat tanaman kopi sedang berbunga di bunga kopi itu ya ribuan ya lebah dari berbagai jenis termasuk juga kelulut dari berbagai jenis memang menghubungi bunga-bunga kopi berawal dari situlah kita memang mendorong pola integrasi antara set brown kopi dengan budidaya lebah kelulut sehingga memang secara teknis sangat mungkin sekali Pak Charles nah memang yang harus dipertimbangkan karena kopi sendiri bersifat musiman ya Pak jadi dia berbunga hanya pada musim-musim tertentu sehingga memang pada konteks lebah kelulut dia harus dikombinasikan dengan jenis-jenis tanaman yang lain nah ketika kita bicara konsep pengembangan kawasan sebenarnya kita memang selalu merujuk pada konsep agroforestry ya jadi kita selalu berbicara pada konteks kebun campur dimana selain kopi kita juga akan melakukan penanaman-penanaman jenis-jenis tanaman yang lain ya karena secara teknis kopi sendiri kan juga sebenarnya butuh naungan nah naungan itu sendiri bisa kita pilih dari jenis-jenis tanaman yang memang memiliki nilai komersial dan tentunya juga bisa disukai oleh si lebah kelulut terus di samping itu beberapa jenis bunga-bungahan yang berupa berju dan semak itu juga bisa kita induksikan ke dalam kebun tersebut sehingga bisa memberikan ketercukupan apa sumber pakan ya baik dari mata polen maupun resim kalau tidak salah kemarin kita pernah juga melihat beberapa peluang pengembangan kopi di Kalimantan memang saya gak tahu kalau yang di Lampasa ini kopinya jenis apa Pak Charles yang sudah ada belum tahu lagi jenisnya katanya oh belum tahu jenisnya ya kalau orang sini bilang kopi kampung buah kopinya besar-besar atau ukurannya kecil normal buahnya besar daunnya daunnya lebar juga daun lebar bijinya sebesar buahnya sebesar kelingking biasanya kalau di Kalimantan itu memang yang lazim ditanam itu kalau tidak robusta ada juga jenis-jenis Liberica ya tapi Liberica itu memang dia punya dua varian jadi Liberica varian Liberica maupun Liberica varian Exosa dan itu memang dari sisi bunganya cukup banyak sehingga memang itu cukup potensial untuk diintegrasikan dengan Pak Dulut Pak Charles Mas Santo Mas Santo siap Mas Santo ini juga waktu sudah mau habis mungkin bisa di bersingkat mungkin kalau ada mau disampaikan cukup Masa Bapak Ibu semua kami mohon maaf karena waktu juga sudah mau habis kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu evaluasi dan produk tapi saya mengingatkan juga mohon tadi Pak Udin Pak Insha sudah menyampaikan tentang adanya lembar evaluasi dari kegiatan ini jadi mohon diisikan nanti setelah teman-teman mengisikan lembar evaluasi itu setelah kegiatan ini berakhir nanti sertifikat juga akan dikirimkan melalui email ataupun WhatsApp ke masing-masing orang tapi sebelum ini ditutup kita akan dengarkan dulu nanti untuk urutan pertama Pak Insha dulu mau menyampaikan pesan karena nanti urutannya nanti ada Pak Insha Pak Inti Pak Inti bagaimana urutan sambutan penutup dari acara ini Pak Inti Mas Abra saya potong dulu mohon maaf ya ya silahkan Abra itu nanti ada ini seremoni secara virtual penyerahan sertifikat elektronik kepada teman-teman yang mengisi prepostesnya itu ada tiga orang nanti akan saya tampilkan melalui share screen nanti saya enggak tahu yang pertama itu dari Good Hope yang kedua dari CLT dan yang ketiga dari Suara Wah itu Pak Wawan terima kasih Mas Abra tapi sementara untuk teman-teman oke silahkan ya Mas Endi mungkin urutan sambutannya bagaimana Mas Endi saya rasa kalau untuk penutupan tadi dari Pak Insya sudah ya pas awal tadi program ya Pak Insya atau ada yang ditambahkan kalau memang sudah kita lanjut ke Pak Wahyu Budi Susutyo sebagai head HR di Good Hope untuk memberikan kata sambutan penutup silahkan Pak Wahyu jika Pak Insya sudah tidak ada ini Pak untuk saya mungkin cukup Mas Endi tapi nanti ini apakah selangsung dengan ini Pak Pak siapa tadi mohon maaf Pak Wahyu Pak Wahyu menyerahkan menyerahkan sertifikannya kalau siap saya langsung saya langsung share screen juga ya silahkan Pak Wahyu untuk menyampaikan kata penutup sambil nanti menyerahkan langsung sertifikat ini kepada yang tertarah di sana silahkan Pak Wahyu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat pagi semuanya rekan-rekan yang di sesi ini Budidaya Lebah Madu Kelulut hari ini adalah sesi terakhir dari 4 sesi yang dimulai dari tanggal 6 dan kemudian berlanjut di tanggal 13 20 dan sampai hari ini ini cukup banyak awal 40 kemudian mungkin ada yang berharapkan dan segala macam terhadiri oleh berbagai pihak dari internal Good Hope kemudian juga dari eksternal banyak dari juga dari masyarakat kapan itu waktu pembukaan saya sempat bertemu Pak Camat Muspika dan lain sebagainya dan juga diikutin oleh dari ini perusahaan sekitar juga terima kasih saya ucapkan ini sebelum ditutup terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang mengikuti ini semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua dan dari kami dan dari sisi pribadi juga dari sisi saya saya ini ini kepingin kemudian melihat bagaimana implementasi untuk budidaya ini dimulai gitu dari kalau misalnya yang belum ya kita mencoba satu dua atau beberapa saya sendiri secara pribadi saya tertarik untuk mencoba syukur kalau memang sudah ada yang bergulir yang bisa menjadi percontohan di daerah sekitar ini namun paling tidak saya sih secara pribadi juga berharap di lingkungan kami di Agro Indomas juga ada yang dimulai dan kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya apakah kolonia akan datang dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan juga sempat mencicipin rasa madunya dan khasiat madunya seperti apa sebelum kemudian bisa di rolling di rolling out menjadi sebuah pendorong ekonomi kita dan masyarakat sekitar terutama untuk masyarakat sekitar ini luar biasa ini kalau memang ini bisa kita kembangkan kita implementasikan terima kasih ini ke ini dari LP Pak Doktor Insya Pak Insya kemudian juga suara Mas Mas Wawan saya kelihatannya enggak ada ya saya lihat di javtar listnya tadi ya apa suara Owa suara Owa suara Owa suara Owa Mas Wawan tadi saya saya lihat-lihat Mas Wawannya ada apa enggak gitu kan sepertinya enggak menemukan namanya ini saya kemudian kalau misalkan nanti terima kasih ada Arief Setiawan Pak Mas Wawan Mas Wawan oh oke ini sekaligus crosscheck sama Silaturahmi biar kenal nama nama juga ini kemudian juga ya Mas Wawan ya kemudian terima kasih kepada trainer ya Mas Siddiq Mas Siddiq saya ngeliatin tadi di ini ya videonya kemudian bicaraannya dan segala macam gitu kan penjelasannya yang sangat manfaat dan menarik Mas Anto saya enggak tahu Mas Anto ada apa enggak nih trainer juga kan ini ya jangan namanya yang tertera mungkin juga ada tapi saya enggak tahu gitu kan nanti tolong disampaikan gitu kan dan terima kasih kepada semua unsur nih yang dari masyarakat yang mendukung kita semua sebetulnya Anda hadir Pak Camat dan Musbika Pak Langkapos juga Pak Untung Wahyudi secara keseluruhan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan aku syukur acara ini sudah dipengunjung dan selesai semoga ini bermanfaat buat semuanya benar-benar menjadi sebuah implementasi dan kemudian kita bisa menggulirkan manfaat ini dan menikmatinya secara bersama terutama untuk masyarakat kita sekitar itu dari saya tanpa berpanjang lebar senang sekali untuk bisa mengikuti sesi ini walaupun saya sesinya tutup kendang kalau orang bilangnya tutup kendang di awal masuk di akhir masuk di tengah-tengah nanti saya minta Pak Henry untuk menjelasin detailnya sama Pak Abrar untuk menjelaskan ke saya saya tersebut saya pribadi tertarik sudah agak lama saya nyari ilmu untuk budidaya lebah gimana supaya kita bisa membudidayakan lebah ini di kebun sawit yang mana seputaranya tanamannya adalah mungkin tidak semuanya ada tanaman-tanaman yang heterogen seperti di hutan ini adalah tanaman yang banyaknya adalah pohon sawit dan juga mungkin kalau ada di rendahan-rendahan yang mungkin masih ada tanaman sawit itu mungkin masih bisa koloni lebah gelulut ini bisa berjalan itu dari saya terima kasih sekali lagi dan tak lupa terima kasih kepada penyelenggara Panitia Pak Mas Abrar Pak Henry dan juga semuanya yang mendukung untuk acara ini demikian Bila Yitofi Wadidaya Pak Wayu mohon maaf Pak Wayu saya ingin ini kita ada tiga peserta yang terbaik kami harap juga sebelum ini Pak Wayu bisa menyerahkan sertifikat terbaik pertama untuk Pak ini Pak Apriyadi Budikus Yanto jadi kami mohon Bapak untuk secara virtual berbicara untuk menyerahkan sertifikat ini kepada peserta yang bersangkutan Pak oh baik baik caranya gimana nih caranya pakai virtual virtual aja ini ya virtual aja Pak ya saya seterahkan tembar sekikatnya Pak Insya ditembakkan sudah ini kemudian Pak Wayu hanya menyampaikan secara verbal saja selamat kepada Pak Apri ini sudah lihat share screennya share screennya sudah oh iya iya sudah 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 ada sudah ada ya ya oke oke baik ini secara virtual langsung aja ya Pak Apri sudah siap siap Pak oke siap Pak Pak Apriyadi ya Pak Apriyadi ini secara secara ini nih high tech digital digital way untuk menyerahkan sertifikat appreciation kepada Bapak nih selamat ini Pak Apriyadi mendapatkan ini sertifikat dan ini dipilih karena Bapak mempunyai nilai post-test tertinggi nih wah luar biasa ini ya jadi selamat Pak Apriyadi dari AWL ya Pak Apriyadi ya ya terima kasih Pak Wahyu oke selamat Pak ini persembahannya sertifikat ini untuk Bapak sudah terpampang di sini kita bisa lihat bersama-sama mingguan sekali lagi selamat Pak moga-moga juga bisa diimplementasikan di sana AWL terima kasih Pak Wahyu terima kasih Mas Apri terima kasih baik yang kedua ini Mas Henry ya terima kasih kepada Pak Wahyu dan untuk yang terbaik kedua akan diberikan oleh Pak Arief Setiawan ya Mas Insya dari Suara Wah pada Ibu Siti Zuraida silahkan Mas Pawan Selamat pagi teman-teman semua mohon maaf tadi juga agak terlambat dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada LT Good Hope dan teman-teman yang panitia teknis Mas Insya Mas Aper Pak Henry dan teman-teman semua dan yang terhormat juga Pak Wahyu Sesetio kesempatan ini saya mewakili suara awal juga bahwa pelatihan ini juga pengalaman penting bagi kami dan khususnya teman-teman yang khusus yang terlibat langsung Mas Anto dan Mas Sitiq yang terkait dengan lebah ini dan ini sebuah ya sangat berhargalah buat kami juga bahwa bisa berjejaring bisa mengenal pengalaman Bapak Ibu semua di sana dan akan sangat bermanfaat bagi kami juga dan kepada peserta semua saya juga atas nama suara awal mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari yang disampaikan teman-teman semua saya secara mewakili teman-teman juga nanti kalau misalnya ada yang butuh komunikasi langsung mohon lu silahkan hubungi kami Mas Sitiq Mas Anto juga dengan senang hati akan berbagi pengalaman ataupun paling berdiskusi tentang temuan-temuan di lapangan karena pasti berbeda juga dengan yang kami temui di sini dan ini ada simbolis penyertaan sertifikat kami serahkan kepada Ibu Siti Zuraidah semoga yang didapatkan selama pengalaman meskipun online tatap muka yang tidak ketemu langsung ini dapat memberikan manfaat dan ke depan juga lebih semangat untuk berbuat yang lebih baik untuk lingkungan sekitar kita selamat Ibu Siti ya terima kasih Pak dan saya sekaligus mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk mengikuti pelatihan terutama untuk Pak Insya Pak Abror Pak Sidik Pak Anto untuk ilmunya yang sangat berharga mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat buat kita semua dunia akhirat dan terima kasih juga untuk kawan-kawan pelatihan yang sudah membagikan ilmunya juga membagikan pengalamannya saya pikir ini kalau saya orang kota jadi sebenarnya agak belum praktek sama sekali jadi tapi ilmunya luar biasa saya sangat-sangat senang dan sangat kepingin bisa suatu hari bisa mempraktekannya juga terima kasih banyak demikian Pak Henry terima kasih Mas Wawan dan juga selamat kepada Ibu Siti mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa di sharingkan untuk teman-teman di tempat Ibu tinggal baik yang terakhir sertifikat terbaik ketiga akan dibuat kepada peserta dari Desa Tepihara Bapak Warjodi dan akan diserahkan langsung oleh Dr. Arba Insya dari LT silahkan waktu dan tempat baik terima kasih sekali lagi Pak Henry terima kasih Pak Wayu terima kasih juga kepada Mas Wawan atas hadirannya hari ini sangat mensupport teman-teman semua pada seluruh peserta dengan kehadiran Bapak-Bapak sebenarnya peserta semakin bersemangat Pak pada hari ini dan saya lihat juga hari ini pesertanya cukup banyak yang hadir dan saya juga ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada peserta-peserta yang bisa mengikuti tes ini sampai berakhir dan kepada peserta yang terbaik juga nah satu hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya menyerahkan sertifikat ini mari teman-teman kita budidayakan ini lebah madu kelulut ini dengan sistem konservasi alam yang baik jangan sampai kita merusak hutan kita juga harus lebih banyak menanam pohon itu yang saya pesan dan juga menanam sumber pakan bunga-bunga lainnya untuk lebah kelulut kita agar kita bisa mendapatkan manfaat lebah madunya dengan semaksimal mungkin menjaga hutan menjaga konservasi alamnya dan yang paling penting adalah juga bisa membawa mungkin para wisatawan dari luar mancanegara ataupun dalam negeri sendiri untuk bisa melihat daripada keberhasilan teman-teman di yang ikut pelatihan ini dan saya harap memang teman-teman bisa mempraktikannya di tempat masing-masing dengan secara maksimal itu yang saya harapkan paling utama baik saya akan serahkan sertifikat ini kepada Pak Warjody selamat kepada Bapak Warjody dengan ini saya serahkan sertifikat untuk Bapak selama mengikuti pelatihan ini dengan hasil yang terbaik saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Warjody terima kasih Pak Warjody terima kasih Pak Warjody mohon ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sertifikatnya terima kasih Mas Henry saya kembalikan ke Mas Henry dan Pak Abrar terima kasih Pak Wayu Mas Harif dan teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Warjody dengan begini maka berakhirlah acara kita seluruhnya setelah kita 4 sesi bersama-sama berbagi ilmu pengalaman dan sebagainya mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu maupun Mas Wawan maupun Mas Insya maupun semua peserta semoga ilmu ini semua bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat selain menambah penghasilan tambahan kepada masyarakat di sekitar juga kita ikut terlibat menestarikan lingkungan dan yang penting juga mungkin bisa mengembangkan ekowisata di lokasi kita berada saya dari pihak panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta saya rasa semuanya luar biasa Mas Insya semuanya semuanya baik semuanya bagus kita ajungkan sama-sama kita ajungkan jempol ayo kita ayo kita sama-sama pasang jempol di layar mohon dibuka semua video ini lagi foto bersama Pak satu Pak Agrowan belum Pak Agroyan belum Pak Arief belum oke semuanya satu dua tiga satu kali lagi terima kasih semuanya dan ini kita tutup secara resmi sampai bertemu di lain kesempatan dan lain waktu dari saya demikian kembali ke sampai jumpa lagi terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih